Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Alamin Walet Jambi Channel inspirasi untuk usaha budidaya walet Oke guys terima kasih Para subscriber Alamin Walet Jambi Mudah-mudahan semuanya sehat olafir tanpa suatu Alangan apapun guys Oke guys kita akan review gedung 6x 6x12 guys 6x12 nah ini ruang Audionya jadi Ini kemarin kita tambah lantai Sebenarnya ini 2 lantai tapi kita jadikan 3 lantai Penambahan di lantai dasarnya Lantai 1 itu kita sekat ataupun kita bagi 2 lagi Ruangannya guys Kemudian di menara Ini sebenarnya lumayan tinggi Jadinya menaranya itu Lehernya 2 lantai guys Nah oke kita lihat aja cekidot seperti apa bentuknya Oke guys Nah ini kita masuk ke bagian ruang audio Ini cek kontrolnya semuanya Karena 7 suara Nah kita menggunakan 7 suara Kemudian ini ampli kita menggunakan audax Ini audax kita selingkuh guys ya Agak selingkuh dikit lah Mohon maaf Bos Bos oren Karena Di jambi sendiri Tampil oren belum ada ya Jadi kita menggunakan audax sementara guys Nah ini Lengkap ya guys ya Ini XM Garuda Kemudian Aki 40 watt 40 ampere Kemudian kipas angin Dan ada timer-timernya guys Ini timer lampu ya Lampu listrik Itu yang satu timer Lampu sorot Dan yang satunya timer Kipas angin guys Ini kipas anginnya ya Nah itu saya rasa cukup Nah kemudian ada Ini Ada stabilisernya Belum kita pasang Oke Bentuknya kita langsung masuk Oke guys Ini kita buatin ruang audio ya Jangan malas Karena kemarin ini loss Tanpa ruang audio Jadi kita buatkan Dengan menggunakan Papan-papan bekas guys Itu ya Itu kita guys ya Nah ini ya Penambahan lantainya Seperti ini cukup sederhana Cukup singkat Dan cukup rapi Nah itu guys Tuh Ini Untuk Ini guys Untuk Twitter Inup Kita menggunakan Orange OR65 guys Kemudian Kabelnya menggunakan Kabel lemah kita ya Pastinya ya guys ya Biar Cukup sumur hidup ya Untuk gedungnya Nah seperti ini Kita habis semprot ya Kita mau lihat Perbandingannya Karena ini Kayu belum terlalu kering Nah disini Ada bagian kita semprot Dan ada Disini yang gak kita semprot ya Nah itu guys Jadi Karena ini ruangannya Tiga kali empat Jadi Susunan Twitternya itu Dua 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 Nah disini dua Nah disini dua saling berhadapan ya Tuh guys Tuh Biasanya seperti ini Lebih senang waletnya Kita udah menerapkan Pesan yang di belakang itu dua Nah itu Jalur kabar Usahakan rapi guys ya Nah seperti ini Full orange ya Full orange 65 Kemudian Kemiringan twitter Seperti ini guys Nah itu Tuh ya Bentuknya di belakang itu Ada twitter tarik ya Tuh Twitter tariknya disini Nah cukup sederhana Dan cukup Simple ya Untuk lantai satu Karena ini Kita gak Berbanyak sekat ya Karena ini kemarin Menggunakan Voidnya Hanya satu kali satu Sedangkan sekarang Kita voidnya Kita lostkan guys Ini Ada kolamnya Kita tutup sementara Tuh guys Nah ini udah lost ya Lost gandos Nah itu guys Kita lostkan Nah itu leher menaranya Dua lantai ya Jadi yang bagian atas itu Kita Gak pasangin lantai Biar lost Disitu guys Nah ini Nilar lantai satu Ini lantai dua Ini lantai tiga guys Nah Cukup rendah ya Kemudian Twitter g2 kita disini Menggunakan orange juga ya Nih orange Orange 3000 ya Untuk panggil Ini nembak ke LMB guys LMB Kenapa? Karena ini lehernya kan tinggi ya Jadinya Satu dua tiga empat lima Jadi lima lantai Di bagian bawah sini Nah itu guys Ini udah kita semprot Dan sudah kita Menggunakan parfum ya Ini pada keller ini Ini kecoak-kecoak Ini pada keller sudah Tuh guys Ini Tanpa di lantai ya Karena ini udah Ternyata udah 15 tahun guys ya Bedung ini Tidak terawat Oke kita naik lagi Seperti apa di atas Ini cukup rendah ya Nah oke guys Nah ini Kawan-kawan mungkin bertanya Kok gak di lantai? Kok tidak dikasih Terpal? Nah ini sengaja guys Karena Ini kayunya masih agak basah ya Belum terlalu kering Belum terlalu kering kayunya Jadi Ini kayu sengon ya Sirip juga kayu sengon Campur ya Jadi ini Kita biarkan dulu Nah gitu guys Tidak mungkin kita menungguin Sampai pepan kering Baru kita kerja Sedangkan kita Dari jambi ini di Palembang Palembang ini juga Harus menggunakan speed ke sini Ini basah semua ya Kita semprot lagi guys Menggunakan Anti jamur Nah ini Kita tarik disini ada Sama ya Susunan ya Disini juga ada buat nyambut Mandu burung BW Masuk ke ruang inap guys Nah ini Ini ya Kita semprot Emang belum terlalu kering juga guys Tapi udah kita semprot Menggunakan Anti jamur guys Nah ini Nih Ventilasinya cukup Sederhana seperti ini aja guys Yang penting cahanya gak masuk ya tuh Nah ini Lobang-lobang Kemarin udah kita tutup semua ya Nah ini Larnya Larnya cukup seperti ini Jadi Hati-hati guys Kalau sudah berjamur Sirip itu Mending diantisipasi sebelumnya Sebelum on Baru Lalu memencegah daripada mengobati Kata orang itu kan Seperti itu Nah ini Twitter Oresnya saling kehadapan juga disini guys Oke guys ya Nah Sederhana Oke mantep Pokoknya ini ada Twitter tarik juga disini Satu Sini juga ada Jadi Lantai dua ini cukup sederhana juga guys Hanya menggunakan sekat laraja Karena ini kan udah berbentuk petak ya Tapi kalau mau ditambah juga bisa Misalkan sekat gantung di bagian sini bisa ya Jadi gak usah terlalu Neko-neko dulu lah Simple Betul-betul Dibuat sesimpel mungkin dulu guys Karena ini kan Penambahan lantai ya Oke kita naik ke lantai 3 guys Nah kalau untuk lantai 3 Nah ini keler ya Ini super killer nih Pada keler semua ini kan gedung lama Jadi Kecoak lumayan banyak ya Nah tuh guys tuh Tuh Pada keler semua kecoaknya menggunakan Itu Anti 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 hama guys Super killer ya Nah ini lantai 3 cukup tinggi ya Kalau lantai 3 ini memang 2.70 guys Nah boleh dilihat Kecoaknya pada banyak Pada keler semua tuh Nah ini ventilasi ya Jangan salah ini ventilasi Kita tutup seperti ini Ini ventilasi Ini ventilasi Tuh Sparkulernya Ampo guys Tuh Ini kemarin Ventilasi banyak Terus kita Kita tutup ya Nah ini Ini full Kita rehab semua Siripnya kita ganti Semua guys Ini cordak ya Ini lantai 3 Nah ini Nah ini Mungkin selalu bertanya Ini berapa ukuran dari sirip Ini 60 cm ya Tuh Ini ukurannya 80 x 1 meter ini Sedangkan lantai 2 itu 1 x 1 Yang bawah Menggunakan Sekat gantung Guys Nah ini Belum kita pasangin ini ya Sengaja guys Besok Mengecekan berikutnya Baru kita Pasang Karpetnya guys Nah itu ya Tuh Ampuh memang super killer guys Tuh ya Campur parfum Oke kita naik lagi guys Ke atas Biar teman-teman itu Puas ya Tuh Oke ini Ini hanya lehernya ya Ini bagian leher aja guys Ini Los ya tuh Kita loskan Seperti ini bentuknya Jadi betul-betul BW itu Luas Luas Ini ya guys Putarannya Nah Ini sudah kita loskan Semua tuh Banyak banget kecewaannya Sudah pada killer semua guys Tuh Ini LMB nya LMB nya ini Ukurannya 45 x 75 4 ke 5 x 75 Nih sudah los ya Tuh Loh guys Tuh Terpanggil disitu Yang Agak besar Tuh Ini full oran juga ya Untuk surah panggil Kita menggunakan Oran juga Ini Ax 6000 Sedangkan yang Tariknya Menggunakan Ini Menggunakan Ax 65 2 biji Oke guys Itu ya Ini sudah kita tutup Semua ya Tuh Oke Kita on kan guys Gimana respon Pertama BW masuk kesini Nah Ini gak usah biar aja guys Oke Antapokat Sampai jumpa 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 hai 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 guys kita on kan lagi guys sentral lokasi sentral guys tuh pulang orang ya Hexa juga orang guys lagi mendung ini guys yang saya buka dua lubangnya sebelah kanan saya itu satu sama depan ini satu jadi kita buka dua guys yang yang kita pakai cuman satu ya mutar tugas karena ada Hexa ya sampai ke belakang lumayan respon ya tuh lengkap WC ada antipetir juga tuh masuk ya masuk keluar lagi guys masuk keluar lagi guys namanya baru guys penyesuaian ya tuh mantap responnya guys yang berhenti ke bulan kedepan mantep ya karena bisa dibilang sama sekali song ya 15 tahun guys tuh pada masuk semua tuh guys tuh mantap ya tuh ramai kita orang nih banyak isinya yang gedung sebelah ini tapi yang ini masih mati ya enggak ini juga terbang kalai itu juga ada banyak disini guys jadi kalau on perdana kalau rapet gedung itu enak guys rame burungnya main tuh muter-muter itu sebelah muter-muter guys tuh mantep ya tuh mingung dia guys ini PJW ya yang di Hexa itu PJW sama tariknya kita menggunakan PJW sedangkan di panggil itu menggunakan pangeran Sriwijaya guys ya Kenapa saya pilih itu karena antara dua suara ini yang saat PJW itu kan birahi guys sedangkan pangeran Sriwijaya itu adalah lebih dominan ke anak ya suara nakan nah gitu guys sedangkan suara inapnya kita menggunakan suara pribadi kita guys Oke itu ya mantap guys kalau respon awal tuh bagus ya Insya Allah juga kedepannya bagus ya tuh ada ranjau ya disitu kemudian ada lampu sonot untuk tameng ininya untuk tameng burung hantu nya guys Oke thank you yeah